Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa sih mesin pompa air kok cepat rusak dan cara mengatasinya sehingga pompa air kita bisa awet bertahun-tahun mesin air atau kita sering menyebutnya sanyo walaupun merknya bukan sanyo tetapi memang merk itu udah nempel di otak kita makanya kalau ngomongin mesin air pasti nyebutnya sanyo sebenarnya dari beberapa produsen pompa air mereka merancang produknya agar awet terbukti kalau kita perhatikan konstruksi dari pompa air itu sendiri ada beberapa pelindung agar mesin cuci awet yang pertama adanya topi pelindung air disini ya fungsinya kalau ada kebocokan kecil baik dari sambungan ataupun waktu kita mancing air biar cepat keluar bagian dalam mesin bisa aman dan cipratan air yang kedua adanya karet penahanan air di as ini ini juga fungsinya sama untuk menahan air masuk ke mesin terutama di bagian bearing bila ada air rolos ke bawah dan yang ketiga adanya penutup kipas yang semata-mata bukan cuma menahan adanya benturan ataupun adanya hal lain tapi emang dirancang agar angin yang mengalir bisa mengenai sebagian besar bodi mesin air ini sehingga suhu bisa terjaga dan desain ini mirip-mirip ya untuk semua merk mesin pompa air dan sesuai kit judul kita bahas penyebab mesin pompa air cepat rusak karena memang ada beberapa kasus beli belum satu tahun udah rusak sedangkan tetangga beli udah hampir 10 tahun yang lalu kok masih sehat walafiat aja dan tentunya penyebab cepat rusaknya mesin pompa air itu ada hubungan dengan mengabaikan beberapa proteksi yang dirancang pabrik seperti yang telah disebutkan di atas seperti menempatkan mesin pompa air di tempat terbuka sehingga tidak terlindung dari air hujan dan hal ini bisa menyebabkan masuknya air pada bagian dalam scene terutama bearing dan lilitan dinamo yang kedua mancing pompa air biar airnya cepat keluar secara perlebihan hal ini juga bisa mengakibatkan air masuk ke bagian dalam dari mesin dan yang ketiga membiarkan air bocor di pipa tekan ini juga efeknya sama bisa menyebabkan air masuk dan yang keempat tutup kipas tidak terpesang yang mengakibatkan pendinginan mesin kurang maksimal itulah beberapa sebab mengapa pompa air tidak awet dan bila ingin awet tentunya hal-hal tersebut di atas dihindari aja ya jadi kita posisikan pompa air di tempat terlindung dari kehujanan kalau mancing pakailah alat yang sekiranya air tidak banyak tumpah dan pastikan tidak ada air bocor dari pipa tekan membasahi mesin dan yang terakhir tutup kipas jangan dilepas dari dudukannya biar peninginan di bodi pompa normal Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat silahkan subscribe yang belum subscribe dan tekan loncengnya dan selamat menonton video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh